Jika ada seorang istri, seorang perempuan, kemudian mengerjakan empat hal dalam hidupnya. Ciri perempuan, istri yang salihah, diantaranya punya sifat onitat, taat kepada Allah, dengan cara menaati suami pada hal yang dipandang baik oleh Allah SWT. Maka jika ini terjadi, disebutkan kemudian dalam hadith sahih, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya bagian pertama halaman 191, juga dalam sahih Ibn Hibban, nomor hadith 1296, yang disampaikan kemudian, Iza salatil mar'atu salataha, ya, Iza salatil mar'atu salataha. Di riwayat lain, Iza salatil mar'atu khamsaha, wa samat samaha, wa hafizat farjaha, wa ataat zawjaha, qina laha yawmal qiyamati. Di riwayat lain, tanpa yawmal qiyamah, ila laha udhukulil jannata min haithu syi'ti. Di riwayat lain, udhukulil jannata haithu syi'ti. Baik, jika ada seorang istri, seorang perempuan, kemudian mengerjakan empat hal dalam hidupnya. Yang pertama, dia menunaikan salat fardu saja, yang lima. Tidak pernah salat sunnah selama hidupnya. Fardu, 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 lima waktu. Rumusnya dua, empat, empat, tiga, empat. Dua subuh, empat buhur, empat asar, tiga maghrib, empat isya. Tujuh belas rakaat. Kemudian, wa samat samaha, dia hanya menunaikan puasa Ramadan saja selama hidupnya. Dari balik sampai dengan menikah, sampai wafat, Ramadan, 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 Ramadan. Tidak pernah puasa sunnah. Senin tidak, Kamis tidak. Ayam ul-bir tidak, puasa Daud juga tidak. Tapi kemudian, dia menjaga kehormatan dirinya. Tidak selingkuh, jaga diri, jaga kehormatan rumah tangga. Kemudian, ini yang istimewa. Dia menaati suaminya. Taat pada suaminya. Pada segala hal yang baik-baik. Yang tadi saya sampaikan. Diminta berjilbab, jilbab. Minta ta'lim, ta'lim. Minta baca Quran, Quran. Minta belajar, dia belajar. Nah, jika ada yang seperti ini, walaupun cukup fardu, salatnya saja. Puasanya wajib saja. Tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Kemudian, dia taat pada suaminya. Pada yang baik-baik. Qilalah yawmal qiyamati udhukulil jannata haythu syi'ti. Maka, di hari kiamat nanti dalam hisab, Allah langsung menyampaikan kepadanya. Kamu sudah cepat masuk surga saja. Dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Cepat masuk surga. Dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Itu di antara ganjarannya. Maka, kalimat ini menunjukkan kata para ulama, betapa agungnya kemudian, ketaatan kepada Allah, melalui taat pada suami itu. Sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud, nomor hadis 2140, itu Nabi SAW pernah menyampaikan, Jika aku diperbolehkan oleh Allah, jika aku diperbolehkan oleh Allah, memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan, bukan ibadah, kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Penghormatan. Ya ingat, sujud penghormatan, bukan penghambaan. Kenapa demikian? Ini pentingnya seorang suami bagi laki-laki. Nanti edisi lain kita bahas, kalau ada pertanyaan tentang pentingnya istri bagi suami, kita bahas juga. Karena pertanyaannya terkait dengan suami, bapak ibu sekalian, khususnya para akhwat, para istri, para ibu, bertakwalah kepada Allah. Suami itu tugasnya berat. Berat sekali. Karena dia setelah akad diucapkan, disebut dengan perjanjian yang tidak mudah, itu langsung menanggung tugas dua orang tua istri sekaligus. Langsung ditanggung itu. Coba anda bayangkan, bapak perempuan ini biasa memberikan nafkah, merawatnya, melindunginya. Ya melindungi, ada sesuatu yang mengganggu, lindungi. Kurang sesuatu, penuhi kebutuhan. Kurang apapun, penuhi, penuhi, penuhi. Jadi sayang, dari mulai bangun sampai tidur, ditunggui, dirawat, rawat, dirawat, rawat, rawat, rawat. Ketika akan diucapkan, ini berpindah kemudian kepada suami. Semua makna ini disebut dengan kawam namanya. Kawam, bentuk sifat mubalaga atau superlatif dari kata kawamun. Anda bayangkan, kawamun itu tegak, berdiri sempurna. Kalau kesempurnaan itu dijaga supaya tidak bengkok, jaga tegak, itu namanya kawam. Gimana supaya tugas bapak tadi dijaga sempurna supaya tidak turun? Perhatian jaga, perhatian jaga. Makanya sering kali saya sampaikan, termasuk saya mencoba memperhatikan, kita sering mendoakan. Ya pada istri itu juga hati-hati, kalau Anda mau marah berkata-kata kasar, ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah. Dia adik perempuan dari seorang kakak. Kakak perempuan dari seorang adik. Dia ibu dari anak-anaknya. Kalau adik antum yang perempuan dibegitukan, bagaimana perasaan dia? Kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri, bagaimana perasaan ibu antum? Jadi kalau antum mau maki-makisi, tolong ingat-ingat dulu dia perempuan. Ibu antum pun perempuan. Bayangkan antum mau maki perempuan. Rasakan dulu seperti itu. Dan antum harus ingat, dia dititipkan oleh bapaknya kepada antum. Mudah bagi Allah memilih laki-laki lain. Tapi yang dipilih Anda. Yang dipilih Anda gitu. Bukan pria lain. Kenapa? Karena yakin dengan Anda. Dia bisa melindungi Anda. Dia bisa Anda sayangi. Dan Anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Jadi ibu juga bertakwa. Jangan senyum-senyum. Takwa kepada Allah. Karena tugas laki-laki itu tidak mudah. Akan ditanya di akhirat nanti. Ya makanya kalau kata Nabi, ada manusia yang diperbolehkan sujud kalau enggak saya perintahkan seorang isi sujud pada suami. Saking beratnya itu suami. Mengambil tugas itu. Sama dengan tugas ibunya dulu. Menyayangi. Dulu kan begitu. Ibu kan kalau ada curhat itu datang ke ibunya. Cerita mama, si Fulan kok sekarang perhatiannya kepada aku tinggi sekali. Ya saat aku kulinya bukan perhatikan guru perhatikan aku. Ya. Ketika aku tanya kenapa sih kamu perhatikan aku terus? Itu kerudung kamu warnanya lucu. Gilangnya kerudung padahal lihatnya orangnya. Lihat, lihat, lihat. Sampai dia berkata aku menyayangimu. Terus aku katakan kepadanya. Gombal. Kalau kamu sayang tuliskan nama aku di buku nikah kita. Tuliskan nama aku di buku nikah kita. Besoknya datang ke rumah melamar. Berani-beraninya gitu kan. Begitu datang mengambil tugas ibunya. Kan curhatnya kepada suami. Cerita pada suami. Bahkan suami pulang kantor langsung curhat. Ada yang belum pulang ditelepon curhat juga. Anda bayangkan. Belum beres tugas. Lagi capek-capeknya gitu kan. Ngerjain. Papa. Papa di ujung telpon sana curhat. Dengerin. Itu kan gak mudah. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah SWT untuk punya sifat saling menjaga. Memang tidak mudah. Ustadz juga sama. Sama aja. Apa dikira jadi ustadz bebas dari seperti itu? Tidak. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Sangat jarang sekali. Jarang. Selamat menikmati.